Tak dibungkiri bahwa kecantikan merupakan prioritas bagi perempuan. Kecantikan yang dimaksud bukan selalu perihal tentang paras atau penampilan fisik. Namun, kecantikan hati adalah kecantikan yang berasal dari kebaikan hati. Sebab kecantikan hati dengan sendirinya akan memancarkan kecantikan dari dalam diri. Salah satu wujud dalam menjaga hati bagi wanita adalah beribadah. Dengan ibadah, insya Allah akan membuat selalu berhati-hati dalam bertindak maupun bertutur kata serta bertinkah laku. Dalam hal ini, yang harus kamu ketahui bahwa ada lima ibadah yang akan membuat atau yang akan mempercantik diri. Ibadah tersebut adalah yang pertama, ibadah wudhu. Ibadah wudhu itu sendiri dimaksudkan untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Yang pasti, ketika akan menjalankan ibadah sholat, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk menjalankan ibadah wudhu terlebih dahulu. Bukankah Nabi Muhammad juga pernah menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti, ia bisa mengenali umatnya karena ada bekas bermudhu. Sejatinya pada hari kiamat, umatku akan datang pada kondisi wajah dan ujung-ujung tangan dan kakinya dalam keadaan bersinar, bertanda ia dalam keadaan berwudhu. Demikian, mengapa berwudhu merupakan ibadah yang dapat mempercantik diri. Terutama karena dengan berwudhu, membuat wajah dan tubuh kita bersinar dan bersih dalam keadaan yang indah dipandang mata. Yang kedua, ibadah yang dapat mempercantik diri adalah sholat tahajud. Sholat juga bisa menambah kecantikan para muslimah, apalagi sholat tahajud yang dilakukan pada waktu malam hari ketika semua orang dalam keadaan tidur. Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwa sholat tahajud dapat membuat wajah lebih berseri-seri. Kaitan dalam hal ini disebutkan bahwa setan membuat tiga ikatan di tengkuk leher bagian belakang. Ketika kita tidur, di setiap ikatan, setan mengatakan, Tidurlah, malam masih panjang. Dan ketika orang itu bangun lalu bersikir pada Allah, maka lepaslah satu ikatan itu. Dan kemudian, jika dia berwudhu, maka lepaslah lagi satu ikatan. Kemudian, jika ia melakukan sholat, maka lepaslah ikatan yang ketiga atau ikatan yang terakhir. Dan sebagai akibatnya, di pagi hari, dia akan merasa lebih bersemangat dan bergembira dibandingkan tidak menjalankan ibadah sholat, maka ia akan seperti orang yang pemalas. Barang siapa yang mengerjakan sholat di malam hari, maka wajahnya akan berseri-seri di pagi hari. Hadis Riwayat Ibnu Mujah Yang ketiga, ibadah yang dapat mempercantik diri adalah puasa. Wanita di luar sana melakukan diet ketat untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Dan tidak jarang kegiatan ini justru menimbulkan penyakit. Daripada melakukan diet yang tidak mempunyai nilai ibadah dan belum tentu bagus untuk kesehatan, maka dianjurkan untuk melakukan diet yang bernilai ibadah, yaitu menjalankan ibadah puasa. Yang pasti dengan menjalankan ibadah puasa, kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari hawa nafsu, sahwat, dan juga emosi. Menjadikan regenerasi sel tubuh kita juga menjadi lebih baik dan lebih lancar yang mengakibatkan kecantikan kita lebih keluar. Ibadah keempat yang dapat mempercantik diri adalah ibadah dan zakat. Terutama hal ini dapat menghindarkan muslimah dari kecintaan duniawi. Bagi mereka yang cinta dunia, akan lebih mudah stres karena memikirkan apa yang harus dimiliki, apa yang bisa dia beli. Bagaimana menyimpan uang lebih banyak dan hal-hal lain yang akan terus menyertai energi dan pikirannya untuk terus memikirkan hal-hal negatif karena kecintaannya terhadap dunia. Selanjutnya yang kelima, ibadah yang menambah kecantikan adalah zikir. Zikir adalah mengingat kepada Allah SWT dengan lafaz. Tidak dipungkiri bahwa ibadah ini akan menimbulkan ketenangan jiwa. Hal ini pun sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa siapa yang mengingat Allah, maka hatinya akan selalu tenteram. Quran Surat Ar-Ra'at Ayat 28 Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Demikian lima ibadah yang menambah kecantikan diri muslimah. Semoga bermanfaat dan kita selalu mendapatkan hidayah di dalamnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!